Cermin niat Dao Retak Ya Tuhan, siapa orang ini? Dia terlalu gila. Menyaksikan adegan Ye Chen Feng memecahkan Dao Inten Mirror, seluruh balai ujian dipenuhi dengan napas terengah-engah. Zhou Yun tidak dapat menerima kenyataan ini saat dia berteriak sekuat tenaga, curang, dia pasti curang. Tidak mungkin dia menjadi begitu kuat dengan kekuatannya. Zhou Yun, jika kamu berani memfitnahku lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Sue Piao Miao memperingatkan dengan dingin. Sue Ming Suan menyembunyikan ketegasan di matanya saat dia perlahan berkata, Saudari Junior Piao Miao, pasti ada yang salah dengannya. Aku tidak percaya bahwa dengan kekuatannya di alam Dao Sein Bintang 4, dia memiliki kekuatan untuk memecahkan batu percobaan dan cermin niat Dao. Sue Ming Suan, bukankah kamu sedikit terlalu picik? Sue Piao Miao membalas, kaulah yang mengusulkan persidangan. Sekarang kedua muridku telah lulus persidangan, kamu curiga mereka curang. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di sekte surga berkabut? Saudari Muda Piao Miao, jangan marah. Sue Ming Suan tidak marah ketika dia bertemu dengan tatapan marah Sue Piao Miao. Dia berkata dengan acu tak acu, selama dia bisa membuktikan bahwa dia tidak curang, aku akan setuju untuk membiarkan dia menjadi murid dari sekte surga berkabut. Kamu, Sue Piao Miao sangat marah. Sue Senior, jangan marah. Karena dia ingin aku membuktikannya, maka aku akan membuktikannya padanya. Pada saat ini, Ye Chen Feng berjalan keluar dengan pria tua berjubah putih yang suram itu. Sue Ming Suan memandang Ye Chen Feng dengan tatapan tajam dan berkata dengan dingin, bagaimana kamu ingin membuktikannya? Gunakan kekuatan untuk membuktikannya. Kekuatan yang mengejutkan tiba-tiba meletus dari tubuh Ye Chen Feng, meskipun kultivasi saya tidak tinggi, saya telah mengolah tubuh saya ke tingkat binatang suci biasa. Saya ingin tahu apakah ada di antara Anda yang mau menguji kekuatan saya. Merasakan tatapan Ye Chen Feng melayang ke arahnya, Zhou Yun buru-buru menundukkan kepalanya. Merasakan tekanan yang berasal dari tubuh Ye Chen Feng, dia tidak ragu bahwa dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari Ye Chen Feng. Kemungkinan besar dia akan hancur berkeping-keping dengan satu pukulan. Dengan cara ini, kamu menggunakan kekuatan murni untuk menolak ujian cermin wawasan dao, dan kamu tidak menggunakan wawasan dao untuk menolaknya. Sue Ming Suan membimbingnya dengan sabar. Arti pavilion Master Sue adalah bahwa pemahaman saya tentang wawasan dao tidak mencukupi, dan saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid dari sekte surga berkabut. Ye Chen Feng sangat cerdik, dan dia melihat makna yang dalam dari kata-kata Sue Ming Suan. Tepat, sekte Misty Heaven kami tidak membutuhkan sampah penyempurnaan tubuh murni. Jika Anda menggunakan kekuatan murni untuk lulus ujian Mirror of Dao Intent, maka itu curang. Sue Ming Suan menganggup dan berbicara dengan tegas. Pavilion Master Snow, apa pendapatmu tentang pemahamanku tentang wawasan dao? Saat dia berbicara, diagram dao kelas mendalam ilusi melayang di atas kepalanya. Diagram Dao Tingkat Mendalam Ilusi Ketika dia melihat Ye Chen Feng benar-benar mengolah ilusori Dao Insight ke rilem diagram dao kelas mendalam, wajah Sue Ming Suan tenggelam, dan satu-satunya alasannya dihancurkan tanpa ampun oleh Ye Chen Feng. Pavilion Master Snow, apakah kamu masih meragukanku sekarang? Ye Chen Feng dengan ringan tersenyum saat melihat Sue Ming Suan yang matanya berkedut hebat. Kamu benar-benar tidak buruk? Tatapan suram dan dingin Sue Ming Suan menatap Ye Chen Feng saat dia dengan keras meludahkan empat kata, dan kemudian dia pergi bersama para murid pavilion abadi salju matahari terbenam dalam keadaan yang sedikit menyesal. Ayo pergi, kita kembali ke pavilion abadi Jade Snow. Meskipun Sue Piao Miao sangat bahagia di hatinya saat dia melihat sosok Sue Ming Suan yang pergi, matanya masih menunjukkan sedikit kekhawatiran. Dia memanggil bangau bermahkota merah besar yang memiliki lebar sayap lebih dari 10 meter dan menungganginya menuju pavilion abadi Jade Snow di kedalaman lautan awan. Kalian semua memberi saya kejutan besar hari ini, dan membiarkan saya mengangkat kepala saya sekali. Namun, Sue Ming Suan bukanlah orang yang sederhana. Kalian semua telah menyinggung perasaannya, jadi kalian harus berhati-hati terhadap balas dendamnya. Sue Piao Miao dengan sungguh-sungguh menasihati, terutama Wendy, kamu harus lebih berhati-hati terhadapnya. Aku merasa cara dia memandangmu agak aneh. Jika tidak ada yang lain, jangan tinggalkan pavilion abadi Jade Snow. Ya, senior Sue, ekspresi Wendy sedikit tegang saat dia mengangguk. Sue senior, apakah hubunganmu dengan Sue Ming Suan sangat buruk? Ye Chen Feng bertanya. Huh, itu semua karena ambisi. Sue Piao Miao menghela nafas pelan dan berkata, sekte surga berkabut dibagi menjadi empat istana besar, dan mereka adalah istana angin, bunga, salju, dan bulan. Keempat istana masing-masing memiliki vaksi mereka sendiri, dan pavilion abadi Jade Snow saya adalah salah satu dari empat pavilion abadi besar di bawah lembah salju. Awalnya, hubungan saya dengan Sue Ming Suan cukup harmonis, tetapi sekarang, Master Asgard kami telah berkultivasi hingga batas Kaisar Dao bintang tiga, dan membutuhkan periode kultivasi tertutup yang lama untuk menerobos menjadi bintang empat. Kaisar Dao begitu dia menerobos, dia akan memenuhi syarat untuk menjadi sesepuh dari sekte surga berkabut, sehingga posisi Master Istana akan kosong. Dan di bawah godaan dari Master Istana, ambisi Sue Ming Suan telah berkembang menjadi ekstrim, dan dia terus-menerus menekan tiga istana kami. Karena bakat Sue Ming Suan lebih baik dari kita, dan dia menerobos untuk menjadi Kaisar Dao bintang dua sebelum kita, dan dengan caranya yang luar biasa, pavilion abadi salju matahari terbenam menjadi pemimpin dari empat pavilion, dan dia adalah yang paling mungkin untuk mewarisi posisi Palace Master. Tapi jika dia menjadi kepala istana, itu pasti akan membawa bencana ke tiga pavilion kita, jadi kita telah memikirkan cara untuk menyelamatkan diri. Senior Sue, apakah Misty Heaven Sekte hanya akan menonton kalian bertiga bertarung di antara kalian sendiri dan tidak melakukan apa-apa? Tanya Ye Chen Feng, bingung. Huh, Sekte Misty Heaven kami telah menurun sejak zaman kuno, dan kami selalu ingin bangkit kembali, tapi seberapa sulitkah itu? Jadi Master Sekte kami sangat ingin melihat persaingan, dan hanya persaingan yang dapat merangsang potensi kami. Dengan situasi Misty Heaven Sekte saat ini, yang kita butuhkan adalah serigala, bukan domba. Sue Piao Miao menghela nafas pelan dan berkata, Jadi jika Sue Ming Suan tiba-tiba bisa bangkit, bahkan jika kita harus mengorbankan diri kita sendiri, Sekte surga berkabut bersedia melakukannya. Sungguh hukum kultivasi yang kejam. Ye Chen Feng menghela nafas. Tidak ada cara lain. Jika Sekte Misty Heaven kita tidak dapat bangkit kembali, mungkin dalam waktu dekat, kita akan ditelan oleh kekuatan lain. Sue Piao Miao menggelengkan kepalanya dan berkata, Kekejaman alam King Yun bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Banyak penaik berbakat tidak dapat beradaptasi dengan aturan yang kejam, dan dengan cepat tersingkir. Saat berbicara, burung bango bermahkota merah melewati lautan awan dan lapisan pembatas, dan sampai di pegunungan. Dikelilingi oleh barisan pegunungan, ada banyak bangunan yang diukir oleh Tuhan, dan air terjun, bambu spiritual, kolam peri, dan bebatuan aneh saling bersinggungan, seperti negeri dongeng. Ini dia, ini Bixue Immortal Pavilion milikku. Sue Piao Miao menunjuk ke negeri dongeng di depan mereka dan berkata, Mulai sekarang, kamu adalah murid pavilion Bixue Immortalku. Kamu akan berkultivasi di sini dengan baik, dan berusaha untuk menerobos ke alam Dao Master secepat mungkin. Iya. Ye Chen Feng mengangguk, dan tidak memberitahu Sue Piao Miao tentang alam asli mereka. Namun, dalam benak Ye Chen Feng, dia ingin membantu Sue Piao Miao menjadi kepala istana-istana salju. Hanya ketika status Sue Piao Miao meningkat, dia dapat memiliki kesempatan untuk memasuki kedalaman sekte surga berkabut dan menemukan tempat rahasia kuno yang diceritakan Ye Wu Ji kepadanya. Pekik. 1562. Menguasai. Melihat Sue Piao Miao melompat dari derek, beberapa gadis muda dan cantik dengan setelan seni bela diri kuning pucat melangkah maju dan membungkuk dengan hormat. Chen Feng, Wendy, mereka adalah murid baruku. Mulai sekarang, mereka akan berkultivasi di Bixue Immortal Pavilion miliku. Sue Piao Miao mengangguk dan memperkenalkan Ye Chen Feng dan Xia Wendy. Selamat, Guru. Para murid pavilion abadi Bixue melirik Ye Chen Feng dan Xia Wendy dan melangkah maju untuk memberi selamat padanya. Senior Sue, apakah sebagian besar murid di pavilion abadi Bixue adalah perempuan? Ye Chen Feng bertanya sambil melihat sekeliling Bixue Celestial Pavilion yang indah dan menemukan bahwa semua gadis di pavilion adalah murid perempuan. Ya, pavilion abadi Bixue saya berbeda dari pavilion abadi lainnya. Kecuali Anda, semua murid di sini adalah perempuan. Sue Piao Miao mengangguk dan berkata, tapi aku percaya pada karaktermu dan lebih menghargai potensimu. Aku yakin kamu bisa memberiku kejutan yang lebih besar. Baiklah, Hong Xi, bawa Chen Feng dan Wendy ke halaman tebing putih. Mulai sekarang, halaman tebing putih akan menjadi tempat kultifasimu. Setelah kamu menetap, aku akan meminta Hong Xi untuk membawamu ke tebing penghotbah dan treasure cliff besok untuk memilih teknik dan senjata kultifasi yang cocok untukmu. Sue Piao Miao memanggil seorang wanita jangkung dan cantik yang mengenakan setelan seni bela diri merah menyala. Dia berjalan seperti bola api dan menginstruksikan. Terima kasih, Senior Piao Miao. Meskipun Ye Chen Feng adalah murid Sue Piao Miao setelah bergabung dengan Big Sue Immortal Pavilion, dia tidak mau memanggil Master Sue Piao Miao, dan Sue Piao Miao tidak keberatan. Cheng Feng, Wendy, saya adalah murid tertua guru. Anda dapat memanggil saya kakak senior Hong atau kakak senior mulai sekarang. Jika Anda memiliki masalah di masa depan, Anda dapat mencari saya secara langsung. Selama masih dalam kemampuan saya, aku pasti akan membantumu menyelesaikannya. Dalam perjalanan ke halaman tebing putih, Hong Xi berbicara dengan sangat antusias dan memenangkan hati Ye Chen Feng dan Xia Wendy. Terima kasih, kakak senior. Xia Wendy mengungkapkan dua lesung pipit kecil yang lucu dan berkata dengan manis. Bunyi dengungan. Ketika Redbrook membawa duo Ye Chen Feng ke tepi tebing terjal, serangkaian teriakan pedang yang menusup telinga tiba-tiba memasuki telinga mereka. Melalui awan yang perlahan melayang, Ye Chen Feng melihat seorang wanita jangkung mengenakan gaun biru panjang. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan melakukan tarian pedang di lautan awan. Garis-garis cahaya pedang yang tajam seperti bunga mekar, melonjak ke segala arah, membelah lautan awan di tebing dengan ribuan lubang. Saat dia mengayunkan pedangnya, suara ombak terdengar dari tubuhnya yang anggun dari waktu ke waktu, seolah-olah ada sungai besar yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Kakak senior sulung, siapa dia? Meskipun bakat Xia Wendy cukup bagus, dan dia telah menyempurnakan sumber roh, dan kekuatannya bahkan lebih mencengangkan, ketika dia melihat wanita di lautan awan, dia secara naluriah merasa rendah diri. Selain itu, penampilan wanita berjubah biru itu tidak kalah dengan dirinya sehingga membuatnya penasaran. Dia adalah saudari junior ketiga kami Yue Lansin, jenius nomor satu dari pavilion abadi Salju Giyok kami. Dia juga kebanggaan tuan kami. Saudari junior Yue sudah memiliki satu kaki di alam Kaisar Dao Bintang 1. Redbrook diperkenalkan dengan lembut. Weng! Saat dia berbicara, teriakan pedang yang menusuk telinga memasuki telinga Ye Chen Feng dan yang lainnya. Sosok Yue Lansin melintas. Seperti pedang dewa yang terhunus dari sarungnya, dia muncul di depan Ye Chen Feng dan yang lainnya. Ketika dia melihat Ye Chen Feng, wajahnya yang sangat dingin dengan jelas mengungkapkan sedikit emosi. Dia dengan dingin bertanya, kakak senior sulung, siapa dia? Mengapa dia muncul di pavilion abadi Jade Snow? Junior magang sister Yue, dia adalah murid yang baru saja diterima guru. Dia adalah junior magang saudara kita. Redbrook samar-samar tersenyum. Seorang murid laki-laki yang diterima guru. Yue Lansin mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia menaksir Ye Chen Feng beberapa kali. Tiba-tiba, cahaya pedang yang tajam keluar dari tubuhnya, memotong ke arah Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Serangan ini bisa dikatakan sangat mendadak. Selain itu, kekuatan Yue Lansin sangat luar biasa. Hampir tidak mungkin bagi master dengan level yang sama untuk menjaganya. Tapi dengan deduksi gut eater brain, Ye Chen Feng dapat dengan mudah memahami lintasan pedang Yue Lansin. Dia dengan cepat mengulurkan jari dan menunjuk ke sana. Suara garing dari sesuatu yang pecah bergema di udara. Jari Ye Chen Feng dipenuhi dengan kekuatan beberapa ratus juta jin. Meskipun dia mematahkan serangan tak terduga Yue Lansin, dia masih berpura-pura mundur tiga langkah. Kamu tidak buruk. Mata sedingin es Yue Lansin bersinar dengan cahaya cemerlang. Dia sangat menatap Ye Chen Feng dan kemudian berbalik untuk pergi. Cheng Feng, Wendy, jangan pedulikan dia. Meskipun Suster Magang Junior ketiga agak dingin, dia masih orang yang baik. Ketika orang-orang pavilion abadi salju biru saya diintimidasi, biasanya Suster Magang Junior ketiga yang mengambil tindakan untuk mencari keadilan bagi kami. Redbrook mengagumi Yue Lansin. Baiklah, di depan kami adalah halaman tebing putih. Mulai sekarang, kamu bisa berkultivasi di sini. Besok pagi-pagi sekali aku akan membawamu ke tebing warisan dao dan pavilion harta karun untuk memilih metode kultivasi dan senjata. Redbrook melepaskan mantra di sekitar White Cliff Courtyard, mengucapkan beberapa patah kata, lalu pergi. Ayo, ayo masuk dan lihat. Melihat halaman yang dibangun di tepi tebing dan ditanami banyak pohon cedar putih, Ye Chen Feng sangat puas dengan lingkungannya. Dia masuk dengan Xia Wendy. Sungguh energi spiritual yang kaya. Ada spirit gathering aray di halaman ini. Setelah memasuki halaman tebing putih, Ye Chen Feng segera merasakan energi spiritual yang kaya mengalir ke arahnya. Ada aray pengumpulan roh yang tersembunyi di halaman, terus-menerus mengumpulkan energi spiritual yang tidak menyebar untuk waktu yang lama. Larut malam, bintang-bintang menghiasi langit dan awan perlahan melayang tertiup angin. Ye Chen Feng menenangkan hatinya, menyerap energi spiritual murni dari surga. Saat dia memolah seni rahasia ether, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat keluar, menunjukkan ekspresi terkejut. Dia dengan lembut melambaikan tangan kanannya dan melepaskan mantra di sekitar ruangan. Kemudian, dia memanggil Xia Wendy yang mondar-mandir di luar. Mozi, apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku? Ye Chen Feng dengan lembut bertanya sambil menatap Xia Wendy. Xia Wendy mengenakan gaun kasa panjang, dan tubuhnya samar-samar terlihat. Dia memberikan perasaan bahwa dia setengah memeluk pipa dan setengah menutupi wajahnya. Aku datang untuk menawarkan tubuhku. Xia Wendy dengan lembut menggigit bibirnya dan menatap mata Ye Chen Feng. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan dengan lembut mengangkat kepalanya. Apa? Tawarkan tubuhmu. Ekspresi Ye Chen Feng membeku. Matanya melebar saat dia bertanya dengan ekspresi terkejut. Kamu telah terpancing. Ya, wanita ini telah diprovokasi. Xia Wendy menganggukkan kepalanya dan berkata, Setelah naik ke domain surga, saya menyadari bahwa saya tidak pandai dalam segala hal. Saya juga menjadi sasaran orang-orang dan saya tidak tahu kapan kecelakaan akan terjadi. Daripada memberi waktu pertama saya yang paling berharga untuk beberapa kucing atau anjing acak, saya lebih suka memberikannya kepada Anda. Setidaknya Anda tidak akan terlalu menyebalkan. Mo Si, apakah ini sikapmu dalam menawarkan tubuhmu? Ye Chen Feng tersenyum dan menggoda, Apakah menurutmu aku akan menerima kucing atau anjing secara acak? Kamu, apa maksudmu? Xia Wendy marah dan dengan gagah berani berkata, Apakah aku sejelek itu? Apakah itu sesuatu yang tidak dapat Anda terima? Saya tidak peduli. Wanita ini harus mempersembahkan tubuhnya hari ini. Anda tidak punya pilihan selain setuju. Mengatakan ini, Xia Wendy dengan marah berjalan di depan Ye Chen Feng. Tapi ketika dia melihat mata Ye Chen Feng menatap puncak kembarannya yang samar-samar terlihat, wajahnya yang lembut memerah. Mo Si, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Tapi saya dapat menjamin Anda bahwa tidak ada seorangpun di domain surga yang dapat membahayakan Anda. Bahkan Daolor, Ye Chen Feng menatap Xia Wendy, yang matanya berkedip-kedip saat dia berjuang dengan pikirannya, dan dengan lembut berjanji. Sungguh, mata Xia Wendy berbinar. Benar-benar. Ye Chen Feng menganggupkan kepalanya dan berkata tanpa ragu, sekarang, apakah kamu masih mempertimbangkan untuk menawarkan tubuhmu? Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengulurkan tangannya dan memeluk pipi kemerahan Xia Wendy ke dalam pelukannya. Kamu cabul besar, lepaskan aku. Xia Wendy merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia dengan genit berjuang keluar dari pelukan Ye Chen Feng dan berkata, wanita ini telah berubah pikiran. Aku tidak akan menawarkan tubuhku. Setelah dia selesai berbicara, Xia Wendy seperti kelinci yang ketakutan saat dia melarikan diri secepat mungkin. 1563, tidak pernah tahu apa itu penyesalan. Pagi-pagi sekali, sinar matahari yang lembut menyinari jendela dan membangunkan Ye Chen Feng dari kultifasinya. Setelah mengolah seni ether selama satu malam, Ye Chen Feng pada dasarnya telah memahami seni ether. Dia juga telah memahami bentuk pertama dari reproduksi art of the ether, segel ether. Mosi, apakah kamu beristirahat dengan baik tadi malam? Ye Chen Feng mandi sederhana di kamarnya, berganti pakaian bersih, dan berjalan keluar dari rumah kayu. Dia melihat Xia Wendy, yang mengenakan setelan seni bela diri putih, tampak gagah dan gagah berani tanpa kehilangan personanya, menunggunya di halaman. Bukan urusanmu. Xia Wendy memutar matanya ke arah Ye Chen Feng. Kenapa? Kamu masih marah? Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan bercanda, Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda janji lain. Lain kali Anda ingin menawarkan tubuh Anda, saya pasti tidak akan menolak Anda. Anda, memberi, aku, pergi, mati, pipi halus Xia Wendy langsung memerah. Dia dengan marah berkata, Xia Lencabul, jika kamu berani menyebutkan apa yang terjadi tadi malam lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Oke, oke, aku tidak akan membicarakannya lagi. Melihat penampilan marah Xia Wendy, Ye Chen Feng tidak menertawakannya lagi. Dia menunggu bersamanya di halaman sebentar sampai Hong Si tiba. Mereka mengendarai derek bermah kota merah dan meninggalkan pavilion abadi Salju Gyok. Mereka pergi ke kedalaman gunung abadi berkabut, di mana ada pavilion harta karun setinggi 10 kaki. Itu dibangun seperti pagoda dan bermandikan cahaya yang membatasi. Hong Si menunjuk ke pavilion harta karun di depan mereka dan berkata, pavilion harta karun ada di depan kita. Sekte misti imortal kita memiliki total empat pavilion harta karun. Mereka terletak di empat istana dan milik empat penguasa istana. Kakak senior, apakah ada aturan saat kita pergi ke pavilion harta karun? Xia Wendy bertanya. Tidak, selama kamu memiliki poin kontribusi yang cukup, kamu dapat mengambil harta apapun di pavilion harta karun. Kata Hong Ki. Poin kontribusi, Xia Wendy sedikit mengernyit. Jangan khawatir, guru telah memberimu 10 ribu poin kontribusi. Cukup bagimu untuk memilih artefak suci kelas atas yang sesuai. Hong Si berkata, Ayo masuk. Setelah mengatakan itu, Hong Si memimpin Ye Chen Feng dan dua lainnya ke pavilion harta karun berbentuk pagoda. Kakak senior, siapa itu? Setelah melewati penghalang pembatas dan tiba di bagian bawah pavilion harta karun, Ye Chen Feng terkejut melihat seorang lelaki tua terikat rantai di sudut terpencil pavilion harta karun. Tubuhnya tertutup lapisan debu yang tebal, dan janggutnya menyentuh tanah. Tidak ada jejak spiritual Ki di tubuhnya. Meskipun Ye Chen Feng tidak bisa merasakan aura lelaki tua itu, dia masih merasakan bahaya yang kuat darinya ketika dia melihatnya. Oleh karena itu, dia mengirimkan transmisi suara ke Xiao Chen. Aku juga tidak tahu siapa dia. Ketika aku datang ke Jade Snow Immortal Pavilion, dia sudah ada. Bahkan Master pun tidak tahu identitasnya. Kita semua memanggilnya Siner Dai, kata Hong Qi. Setelah berbicara, Hong Xi memimpin Ye Chen Feng dan Xiao Chen melalui lapisan tipis pembatasan dan memasuki pavilion harta karun untuk memilih harta. Meskipun tidak ada kekurangan artefak suci roh sejati di pavilion harta karun, mereka membutuhkan terlalu banyak poin kontribusi. 10.000 poin kontribusi hanya cukup bagi Ye Chen Feng dan Hong Xi untuk memilih dua artefak suci kelas atas dengan kualitas yang baik. Setelah pemilihan, Xiao Wendy memilih sehelai sutra merah yang merupakan artefak suci kelas atas, sementara Ye Chen Feng memilih sepasang sarung tinju yang dapat memperkuat 10% dari kekuatannya. Hei, bukankah ini suster muda Hong Xi? Mengapa Anda membawa murid Anda ke sini untuk memilih harta? Ketika Ye Chen Feng dan Hong Xi baru saja selesai memilih harta, suara sarkastik terdengar di belakang mereka. Seorang guru Dao Bintang 5 dalam setelan seni bela diri hitam berjalan perlahan dengan dua murid. Dia memiliki sikap yang luar biasa dan merupakan guru Dao Bintang 5. Ayo pergi dan pilih hartaku. Ayo kembali. Hong Xi bahkan tidak melihat pria berpakaian hitam itu dan hendak pergi bersama Ye Chen Feng dan Hong Xi. Hong Xi, jangan terburu-buru pergi. Pria berpakaian hitam mengulurkan tangan untuk menghentikannya dan berkata, jika Anda setuju untuk menjadi mitra kultivasi ganda saya, Anda dapat memilih salah satu dari artefak suci roh sejati di sini. Fu Tao, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak tertarik padamu. Jika kamu terus menggangguku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Hong Xi menatap pria berpakaian hitam yang merasa benar sendiri dan berkata dengan dingin. Tapi aku tertarik padamu. Fu Tao menatap Hong Xi dengan mata membara dan berkata. Ketika dia melihat Xia Wendy berdiri di belakang Hong Xi, cahaya di matanya menjadi lebih menyilaukan, seolah dia ingin melihat melalui Xia Wendy. Saudari junior ini adalah. Semakin Fu Tao memandang Xia Wendy, semakin dia menyukainya. Meskipun Hong Xi sangat cantik, dia menemukan bahwa Hong Xi lebih rendah dari Xia Wendy dalam hal penampilan, sosok, dan temperamen ketika dia berdiri di samping Xia Wendy. Dia dengan cepat mengubah targetnya dan berkata dengan senyuman yang menurutnya sangat tampan. Xia Wendy melirik Fu Tao dengan dingin dan langsung mengabaikannya. Dia akan pergi bersama Hong Xi dan Ye Chen Feng. Saudari junior, jangan terlalu cemas. Fu Tao dengan cepat berdiri di depan Xia Wendy dan berkata, Saudari junior, apakah kamu menginginkan artefak suci roh sejati? Jika Anda meminta, saya akan memberikannya kepada Anda. Keluar. Sebelum Xia Wendy bisa mengatakan apapun, Ye Chen Feng membuka mulutnya dan mengutup di depan semua orang. Sialan, dari mana bajingan ini berasal? Beraninya dia menghinaku. Fu Tao adalah pengikut tepercaya Sue Ming Suan. Mengandalkan reputasi Sue Ming Suan, dia sombong dan mendominasi. Dia memelototi Ye Chen Feng dan berkata dengan garang. Berdengung. Ketika dia akan mengancam Ye Chen Feng dengan identitasnya, dua diagram dao tingkat suan ilusi muncul di mata Ye Chen Feng yang dalam. Makna dao ilusi tak berujung langsung menembus matanya dan langsung mengendalikan otak dan kesadarannya. Berlutut. Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Celepuk. Begitu Ye Chen Feng selesai berbicara, Fu Tao, master dao tingkat kelima, berlutut di tanah seperti pesek di bawah tatapan banyak pasang mata yang tercengang. Menggonggong seperti anjing. Ye Chen Feng melanjutkan. Guk, guk, guk. Serangkaian gonggongan seperti manusia keluar dari mulut Fu Tao, menyebabkan banyak orang tertawa terbahak-bahak. Nak, kamu mencari kematian. Melihat Ye Chen Feng mempermalukan Fu Tao di depan umum dan memprovokasi paviliun abadi salju matahari terbenam, orang-orang di paviliun salju matahari terbenam sangat marah. Mereka semua mengeluarkan aura yang kuat dan mengunci Ye Chen Feng, siap memberinya pelajaran. Kalian semua juga berlutut. Meskipun para murid paviliun-paviliun abadi salju matahari terbenam sangat kuat, pemahaman mereka tentang makna dao terlalu dangkal. Mereka tidak dapat menahan erosi diagram dao tingkat suan ilusi. Saat otak dan kesadaran mereka dikendalikan, mereka berlutut di sana seperti anjing seperti Fu Tao. Saudara muda, orang-orang di paviliun-paviliun abadi salju matahari terbenam tidak boleh dianggap enteng. Ayo cepat pergi. Meskipun pemandangan di depannya sangat memuaskan, Hong Si tahu betapa sombongnya paviliun-paviliun abadi salju matahari terbenam. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan meninggalkan paviliun harta bersama Ye Chen Feng. Berhenti, kalian semua, berhenti di sana. Setelah kehilangan kendali arti dao ilusi, Fu Tao dan yang lainnya langsung mendapatkan kembali kejelasan mereka. Ketika mereka melihat diri mereka berlutut di tanah seperti anjing, mereka sangat marah dan segera mengejar mereka. Apa yang telah terjadi? Suara yang dalam terdengar di lautan awan yang perlahan mengambang. Master Dao tingkat enam dengan setelan seni bela diri putih muncul di luar paviliun harta karun, mengendarai elang emas. Kakak senior kedua, kamu harus menegakkan keadilan untuk kami. Melihat pria dengan aura kuat yang melompat dari elang emas, Fu Tao dan yang lainnya sangat gembira. Mereka memarahi Ye Chen Feng dan yang lainnya atas kejahatan mereka. Nah, apakah junior brother Fu mengatakan yang sebenarnya? Mendengar keluhan Fu Tao, wajah pria berjubah putih itu menjadi gelap. Dia memandang Ye Chen Feng dan yang lainnya dan berkata dengan dingin. Sue Yu Gang, apakah kamu tidak tahu orang seperti apa Fu Tao itu? Jika dia tidak masuk akal dulu, kita tidak akan memberinya pelajaran. Hong Si takut Ye Chen Feng dan yang lainnya akan dirugikan, jadi dia berdiri di depan mereka dan berkata dengan tegas. Sepertinya itu benar, wajah Sue Yu Gang langsung menjadi gelap. Dia menunjuk Ye Chen Feng dan berkata, Yah, aku tidak akan menggertakmu. Patahkan kakimu sendiri dan merangkak keluar dari sini, lalu aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, aku berjanji kamu akan menyesalinya. Menyesali, Ye Chen Feng tersenyum dan membalas, Aku sudah dewasa, tapi aku tidak pernah tahu apa itu penyesalan. 1565 Sue Saliyi Melihat pria berpakaian abu-abu ini tiba-tiba muncul di depan Sue Yu Gang, mata indah Yue Lansin bersinar dengan semangat juang yang kental. Dia berkata, Karena kamu ingin dia menerima dua pedangku, Aku akan membantumu. Saat Yue Lansin berbicara, tubuhnya bergerak. Karena kecepatannya terlalu cepat, dia langsung berubah menjadi dua bayangan, menenun serangan menyelaukan yang memotong ke arah Sue Saliyi. Junior magang sister Yue benar-benar terampil. Meskipun pedang Yue Lansin sangat cepat dan dia secara bersamaan berubah menjadi beberapa armada yang membingungkan pikiran, Sue Saliyi masih sangat kuat. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan dia dalam hal wawasan. Matanya setajam kilat saat dia mengunci serangan Yue Lansin. Dia dengan lembut melambaikan tangannya, membentuk riak energi yang dengan mudah menghancurkan serangan Yue Lansin. Sue Saliyi ini benar-benar layak disebut jenius nomor satu istana salju. Kekuatannya sama sekali tidak sederhana. Meskipun Ye Chen Feng tidak bertarung dengan Heavenly Emperor Hou Lingwin, dia bisa merasakan dari kekuatan Sue Saliyi bahwa kekuatan tempurnya secara keseluruhan tidak jauh lebih rendah dari Heavenly Emperor Hou Lingwin. Dia benar-benar jenius yang bisa melompati barisan untuk membunuh musuh. Pedang bayangan pasang surut. Murid Yue Lansin menyusut. Kakinya mengetuk tanah dan dia melompat ke udara, langsung terbelah menjadi enam sosok. Semuanya menyerang pada saat yang sama, menjalin bekas luka pedang yang menembus ruang, menyerang Sue Liyi. Menghadapi langkah ketiga Yue Lansin, Sue Saliyi tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi yang bermartabat. Tangannya dengan cepat membentuk segel, langsung membentuk beberapa segel tangan yang sangat kuat yang menghalangi ruang di depannya, dengan paksa menahan pedang bayangan pasang Yue Lansin. Gemuruh-gemuruh. Serangkaian ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Segel tangan Sue Saliyi hancur. Adapun tidak sadau suat Yue Lansin, itu juga menghilang. Meskipun keduanya tampak seimbang, semua orang tahu bahwa kekuatan Yue Lansin lebih rendah dari Sue Saliyi. Hanya dengan melihatnya dengan mudah menembus serangannya, orang bisa melihat seberapa dalam latar belakangnya. Junior magang sister Yue, apakah kamu sudah tenang sekarang? Sue Saliyi memegang tangannya di belakang, senyum tipis di wajahnya saat dia berbicara. Aku pasti akan melampauimu. Yue Lansin menatap Sue Liyi dalam-dalam. Kemudian, dia memanggil bangor raksasa dan membawa Ye Chen Feng dan yang lainnya menjauh dari pavilion harta karun. Terima kasih, kakak magang senior ketiga, karena membela kami. Xia Wendy dengan lembut berterima kasih kepada Yue Lansin yang sama cantiknya. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan memprovokasi orang-orang di Sunset Snow Immortal Pavilion jika aku tahu aku tidak cukup kuat. Yue Lansin melirik Ye Chen Feng, suaranya sedingin es. Itu akan sangat bodoh. Terima kasih atas bantuanmu, kakak senior Yue. Namun, jika mereka terus memfitnah Bixue Celestial Pavilion, aku akan tetap menargetkan mereka. Kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Satu-satunya yang akan menderita adalah kamu, kata Yue Lansin, dan kamu tidak akan bisa memenangkan kemuliaan apapun untuk Bixue Immortal Pavilion milikku. Mungkin, Ye Chen Feng tidak membantahnya. Apakah kamu akan pergi ke tebing warisan Dao sekarang? Yue Lansin bertanya. Mem, tuan yang terhormat menyuruhku membawa kakak muda Cheng Feng dan kakak muda Wendy ke tebing warisan Dao hari ini. Redbrook mengangguk. Aku tidak ada hubungannya hari ini, jadi aku akan menemanimu. Kata Yue Lansin yang bermulut dingin tapi berhati hangat. Dia mengendarai bango abadi, melewati lapisan demi lapisan awan dan mantra, memasuki kedalaman gunung abadi berkabut dan tiba di tebing curam. Di seberang tebing ada dinding cahaya sehalus cermin. Dinding cahaya ini adalah tembok surgawi warisan Dao dari sekte surga berkabut. Pilihan metode kultivasi sekte surga berkabut berbeda dari dunia luar. Seseorang harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memilih. Dengan kata lain, seseorang harus menuangkan pemahaman mereka sendiri tentang Dao ke tembok surgawi warisan Dao. Tembok surgawi warisan Dao akan secara otomatis mereproduksi metode kultivasi. Semakin dalam pemahaman seseorang tentang Dao Inheritance Heavenly Wall, semakin tinggi tingkat metode kultivasi yang akan diperoleh seseorang. Sebagai contoh, Yue Lansin telah memperoleh keterampilan suci roh sejati tingkat tinggi dari tembok surgawi warisan Dao, seni gelombang biru. Redbrook menjelaskan aturan Dao Inheritance Cliff secara rincin kepada Ye Chen Feng dan Xiaowendi. Setelah membayar beberapa ribu poin kontribusi, mereka menunggu dengan sabar di tebing warisan Dao. Saat Ye Chen Feng dan yang lainnya sedang menunggu murid-murid lain untuk meneruskan metode kultivasi mereka, teriakan burung yang menusuk telinga terdengar, memecahkan ketenangan tebing warisan Dao. Banyak murid mengungkapkan ekspresi marah. Mereka mendongat dan melihat Sueli mengendarai elang emas. Ketidakbahagiaan di wajah mereka segera menghilang. Meskipun Istana Salju hanyalah salah satu dari empat istana sekte surga berkabut, Sueli, jenius nomor satu mereka, sangat terkenal. Murid tiga istana lainnya tidak berani memprovokasi dia, apalagi memprovokasi dia. Yue Lansin dengan dingin menyapu matanya ke arah Sueli, kulitnya menjadi sedikit jelek. Dia menduga Sueli datang untuk menonton pertunjukan. Setelah Ye Chen Feng dan Xia Wendy memperoleh metode kultivasi tingkat rendah, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menyerang mereka di depan tiga istana lainnya dan mempermalukan pavilion abadi Salju Biru. Aku tidak tahu apa pemahamanmu tentang arti Dao, tapi ingat, kamu harus melakukan yang terbaik. Jangan kehilangan muka untuk pavilion abadi Salju Biruku. Yue Lansin menasihati dengan transmisi suara. Jangan khawatir, kakak magang senior ketiga, kami tidak akan kehilangan muka untuk pavilion abadi Salju Biru. Xia Wendy dengan lembut berjanji, mengungkapkan senyum menawan. Adapun Ye Chen Feng, meskipun dia tidak berbicara, wajahnya penuh percaya diri, membuat orang merasa nyaman. Saya harap begitu. Yue Lansin menilai Ye Chen Feng dan Xia Wendy beberapa kali, menunggu dalam keheningan. Dia ingin melihat apa yang istimewa dari kedua orang ini yang telah diperhatikan oleh guru terhormatnya dan membuat pengecualian untuk diterima di pavilion abadi Salju Biru. Saat Ye Chen Feng dan Xia Wendy menunggu, mereka menemukan bahwa banyak murid sekte Misty Heaven telah memperoleh metode kultivasi mereka sendiri dari Dao Inheritance Heavenly Wall. Tetapi karena murid-murid ini tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang arti Dao, metode kultivasi tertinggi yang mereka peroleh hanyalah keterampilan suci roh sejati tingkat rendah. Sekitar dua jam kemudian, akhirnya giliran Ye Chen Feng dan Xia Wendy. Setelah beberapa diskusi, Xia Wendy yang bersemangat berjalan di depan Ye Chen Feng ke bagian terdalam tebing warisan Dao. Dari jarak dekat, dia bisa melihat tembok langit warisan Dao yang misterius. Huh! Mengambil nafas dalam-dalam, Xia Wendy dengan cepat menyimpulkan arti Dao. Tiga diagram Dao tingkat mendalam perlahan bangkit dari tubuhnya. Apa? Tiga diagram Dao tingkat yang mendalam? Dengan kekuatannya sebagai Sein Dao bintang empat, bagaimana mungkin pemahamannya tentang makna Dao begitu dalam? Astaga! Kapan jenius seperti itu muncul di pavilion abadi Salju Biru? Melihat tiga diagram Dao tingkat yang mendalam di atas kepala Xia Wendy, semua orang yang hadir sangat terkejut, dan satu demi satu, suara menghirup terdengar. Sepertinya aku salah menilai dia. Aku tidak mengira dia akan menjadi jenius yang tidak lebih lemah dari Yue Lansin. Sue Lanyi mengungkapkan senyuman seolah dia telah menemukan mangsanya. Dia memiliki minat dan keinginan yang kuat untuk menaklukkan Xia Wendy yang cantik ini. Tidak buruk, tidak buruk. Penglihatan guru yang terhormat sangat tajam. Jika Xia Wendy dapat mengolah tiga diagram Dao tingkat yang mendalam, itu berarti metode kultivasi yang diperolehnya tidak akan buruk. Pada saat ini, mata Yue Lansin beralih ke Ye Chen Feng yang tenang dan mantap. Tiba-tiba, dia merasakan jejak keingin tahuan terhadapnya, jejak antisipasi. Dia ingin tahu seberapa dalam potensinya. 1566. Ini. Xia Wendy menarik napas dalam-dalam. Dia meramal tiga diagram Dao tingkat yang mendalam hingga batasnya dan menuangkannya ke Dao Imparting Heavenly Wall, mengaktifkan rune kuno yang aneh di dalamnya. Tiba-tiba, cahaya yang menyilaukan bersinar dari tembok surgawi, menerangi dunia dan menyebabkan para penonton berteriak ketakutan. Surga, cahaya yang sangat terang. Mungkinkah Dao menanamkan tembok surgawi akan melahirkan seni suci roh sejati bermutu tinggi? Ini sangat mungkin menjadi seni suci roh sejati bermutu tinggi. Ini adalah peristiwa besar yang akan mengguncang seluruh sekte. Melihat Xia Wendy mandi dalam cahaya putih, seluruh Dao Imparting Cliff meledak menjadi gempar. Beberapa orang sudah menyebarkan berita, menarik lebih banyak orang untuk datang. Hah, sepertinya aku harus mengungkapkan beberapa rahasia. Ye Chen Feng awalnya ingin menyembunyikan rahasianya, tetapi dia telah mengembangkan minat yang kuat pada Dao Imparting Heavenly Wall. Jika dia bisa mendapatkan seni suci roh sejati bermutu tinggi, itu akan meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Setelah setengah dupa waktu, cahaya putih dari Dao Imparting Heavenly Wall mulai redup. Slip batu giyok yang diselimuti cahaya putih keluar dari dinding, dengan cepat terbang menuju Xia Wendy. Ketika Xia Wendy mengulurkan tangan dan meraih Slip Giok, informasi pada Slip Giok segera muncul di dinding besar cahaya. Seni suci roh sejati bermutu tinggi. Kitab suci Cakrawala melonjak. Surga, itu benar-benar seni suci roh sejati bermutu tinggi. Jika saya ingat dengan benar, seni suci-suci bermutu tinggi belum muncul dalam puluhan tahun. Terakhir kali, seni suci roh sejati bermutu tinggi diperoleh oleh Yuelan Sin dari Pavilion Abadi Salju Biru. Saya tidak berpikir bahwa setelah puluhan tahun, seni suci roh sejati bermutu tinggi kedua juga akan diperoleh oleh seseorang. Dari Pavilion Abadi Salju Biru. Aku mendengar bahwa Pavilion Master dari empat pavilion Sekte Surga Berkabut sedang berjuang untuk posisi Master Istana Salju. Master Pavilion Mingzuan seharusnya ada di dalam tas, tapi sekarang sepertinya akan ada perubahan. Melihat informasi di Dao Imparting Heavenly Wall, seluruh tebing Dao Imparting meledak menjadi gempar sekali lagi. Para murid dari Sekte Surga Berkabut mulai membahas hal ini dengan sengit. Menarik, gadis kecil ini milikku. Sueyi mengungkapkan senyum dingin, ketertarikannya pada Xia Wendy semakin kuat. Luar biasa! Wendai, kamu benar-benar memberiku kejutan besar. Anda harus tahu bahwa di seluruh Sekte Surga Berkabut, jumlah orang yang telah memperoleh seni roh sejati tingkat tinggi dapat dihitung dengan satu tangan. Pavilion Abadi Salju Giyoksaya memiliki dua orang yang telah memperoleh seni suci roh sejati peringkat tinggi. Tuan pasti akan sangat senang jika dia tahu. Hong Xi mengungkapkan senyum menawan, dengan tulus merasa bahagia untuk Xia Wendai. Yue Lan Xin yang membeku juga tersenyum saat ini, memberi Xia Wendy beberapa kata penyemangat. Cheng Feng, semuanya terserah padamu sekarang. Jika kamu juga bisa mendapatkan seni suci roh sejati bermutu tinggi, status pavilion Abadi Salju Giyoku pasti akan meningkat pesat. Berpikir tentang bagaimana Ye Chen Feng adalah satu-satunya murid laki-laki yang diterima Sue Piao Miao, dan bagaimana Xia Wendy telah menciptakan keajaiban, Red Brook memiliki harapan besar untuknya. Kakak Senyo Sulung, saya bertanya-tanya apakah ada seni suci roh sejati kelas atas di Dao Imparting Heavenly Wall. Ye Chen Feng merenung sejenak sebelum bertanya. Teknik sein roh sejati kelas atas. Mata Red Brook membelalak. Pada saat ini, Yue Lan Xin juga mengalihkan pandangannya ke arah Ye Chen Feng, matanya yang indah bersinar dengan cahaya cemerlang. Ada. Yue Lan Xin berkata, Menurut catatan kuno, Nenek Moyang Sekte Surga Berkabut saya pernah memperoleh seni suci roh sejati kelas atas di tembok surgawi Dao Imparting. Tapi itu beberapa ratus tahun yang lalu. Itu bagus. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Dia memutuskan untuk mengungkapkan sebagian dari rahasianya dan mencoba untuk mendapatkan seni suci roh sejati kelas atas dari Dao Imparting Heavenly Wall. Cheng Feng, kamu tidak ingin mendapatkan seni suci roh sejati kelas atas, bukan? Tanya Red Brook, menekan keterkejutannya. Aku akan mencoba yang terbaik. Setelah dia selesai berbicara, Ye Chen Feng berjalan menuju Dao Imparting Heavenly Wall. Meskipun kata-kata Ye Chen Feng tidak jelas, Yue Lan Xin masih bisa mendengar nada percaya diri dalam suaranya. Wajah dinginnya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan minat yang mendalam. Murid lain dari Jade Snow Immortal Pavilion telah tiba. Dia juga tidak akan membuat sejarah, kan? Huh, apa menurutmu membuat sejarah begitu mudah? Lagipula, dia hanya Dao Sein Bintang 4. Seorang murid sekte surga berkabut tua dengan dingin mendengus. Tapi dia lupa bahwa penampilan Xia Wendy hanyalah Bintang 4 Dao Sein. Berdiri di Dao Imparting Heavenly Wall, Ye Chen Feng perlahan menutup matanya. Otak pemakan dewa mulai dengan cepat menyimpulkan tembok surgawi pemberian Dao, memahami kebenaran dan kepalsuan dari tembok surgawi pemberian Dao. Tiba-tiba, jauh di dalam Dao Imparting Heavenly Wall, kekuatan jiwanya, yang meningkat puluhan ribu kali per detik, merasakan bola cahaya putih. Meskipun otak pemakan dewa tidak dapat menyimpulkan kebenaran dan kepalsuan dari bola cahaya putih ini dalam waktu singkat, dia memiliki perasaan bahwa Saint Arts dan Saint Skill Dao Imparting Heavenly Wall terkait dengan bola cahaya putih ini. Apa yang dilakukan orang itu? Kenapa dia berdiri di tembok langit Dao menanam dalam keadaan linglung? Itu benar? Apakah dia tidak tahu bahwa Dao menanam tembok surgawi memiliki batas waktu? Melihat Ye Chen Feng diam-diam berdiri di kaki Dao Imparting Heavenly Wall, banyak orang mengungkapkan ekspresi bingung. Tetapi lebih banyak orang mengungkapkan ekspresi mengejek. Apakah Cheng Feng ingin menyanyiakan kesempatan ini? Hong Xi menghitung waktu dan menjadi lebih cemas. Jika Ye Chen Feng tidak bergerak, dia akan kehilangan kesempatan ini. Kakak tertua, menurutmu apa yang sedang dilakukan Sing? Sue Yu Gang menatap Ye Chen Feng dengan dingin dan berkata dengan nada mengejek. Huff, ku rasa dia tidak mau kehilangan muka di depan kita dan sengaja menyanyiakan kesempatan ini. Sue Tiyi mendengus dan mengejek. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Ye Chen Feng telah melepaskan kesempatan ini, diagram Dao Kehidupan dan Kematian Suan, diagram Dao Suan Heaven Earth, diagram Dao Suan Five Elements, diagram Suan Heavenly Dao, dan diagram Dao Suan Illusion semuanya keluar dari tubuhnya dan memasuki Dao Imparting Heavenly Wall di bawah kendalinya. Apa? Apakah saya melihat sesuatu? Lima diagram Suan Dao besar, dan tiga di antaranya telah menyatu ke dalam diagram Suan Dao. Bagaimana orang ini berkultivasi? Surga? Kapan dua monster muncul di Jade Snow Immortal Pavilion? Murid Istana Surgawi Ethereal melihat tiga diagram Dao Suan besar, tetapi mereka tidak menyadari bahwa diagram Suan Dao Surgawi adalah yang paling sulit dan paling kuat untuk dikembangkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat Ye Chen Feng memanggil lima diagram Dao Suan besar, senyum Sue Tiyi membeku. Sebuah cahaya tajam melintas di matanya. Ham ham ham. Dao Imparting Heavenly Wall telah menyatu dengan lima diagram Dao Suan besar. Itu seperti matahari yang jatuh ke dunia fana, memancarkan cahaya menyilaukan yang membuat orang sulit membuka mata. Jiwa Pedang Emas, Pergi. Saat murid-murid tebing pemberian Dao menutupi mata mereka, Jiwa Pedang Emas terbang keluar dari laut spiritual Ye Chen Feng beberapa kali lebih cepat dari kecepatan cahaya dan memasuki tembok surgawi pemberian Dao, menembus lurus ke arah bola cahaya putih. Apa itu cahaya keemasan barusan? Aku tidak melihatnya dengan jelas. Jiwa Pedang Emas terbang terlalu cepat. Bahkan Sue Tiyi dan murid lainnya tidak dapat melihatnya. Tapi, Yue Lan Sin, yang fokus pada Pedang Dao, bisa merasakannya. Saat dia melihat Ye Chen Feng, ekspresinya berubah. Bisakah dia benar-benar mendapatkan seni suci roh sejati kelas atas? Yue Lan Sin merasakan sedikit antisipasi terhadap Ye Chen Feng. Setelah selusin nafas waktu, cahaya putih yang bersinar dari Dao Imparting Heavenly Wall berangsur-angsur menghilang. Jiwa Pedang Emas dengan cepat kembali ke laut spiritual Ye Chen Feng. Tapi selain jiwa Pedang Emas, tidak ada satupun batu giyok yang terbang keluar dari Dao Imparting Heavenly Wall. Hal ini membuat para murid sekte etirial surgawi bingung. Saat Dao Imparting klif ramai dengan diskusi, sederet karakter emas gelap menarik perhatian semua orang. Seni roh sejati kelas atas, kitab suci pedang etirial. Melihat kata-kata ini tergantung dari Dao Imparting Heavenly Wall, semua orang tercengang. Dao Imparting klif yang berisik terdiam. 1567 Dia benar-benar melakukannya. Seni suci sejati kelas atas. Di mana guru yang terhormat menemukan dua jenius yang mengerikan ini. Yue Lan Sin menghirup udara dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen Feng akan benar-benar mendapatkan True Sein Art kelas atas. Jiwa Pedang Emas akhirnya berubah menjadi Jiwa Pedang Emas. Saat Jiwa Pedang Emas menyatu ke dalam lautan spiritualnya, Ye Chen Feng terkejut menemukan bahwa tidak hanya formula kultivasi kitab pedang berkabut yang terukir di dalam Jiwa Pedang Emas, tetapi juga telah menyelesaikan transformasi terakhirnya, berubah menjadi genap. Jiwa Pedang Emas yang lebih tangguh. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat Jiwa Pedang Emas itu, dia merasa bahwa kekuatan serangannya tidak lebih lemah dari artefak suci sejati tingkat menengah. Itu akan menjadi salah satu kartu truf terbesarnya. Bajingan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa mendapatkan True Sein Art kelas atas? Melihat karakter kuno yang melayang di atas tembok surgawi pemberian dao, Sueli tidak bisa menenangkan hatinya untuk waktu yang lama. Meskipun dia dikenal sebagai jenius nomor satu di Istana Salju, dia hanya memperoleh seni suci sejati kelas menengah di tembok surgawi pemberian dao. Jadi, ketika dia melihat Ye Chen Feng, yang jauh lebih lemah darinya, mendapatkan seni suci sejati kelas atas, dia tidak dapat menerima fakta ini dan hatinya terbakar dengan kecemburuan. Dua kakak senior magang, ayo kembali. Ye Chen Feng melirik Sue Chi Yi yang suram dari sudut matanya. Kemudian, dia melompat ke bangau besar bermahkota merah dan terbang menjauh di bawah tatapan keheranan, keterkejutan, kemarahan, dan kecemburuan. Ayo pergi, kami akan kembali dan memberi tahu Tuan yang terhormat berita ini agar dia bisa bersiap sebelumnya. Sue Li Yi menarik nafas dalam-dalam, menekan kecemburuan di hatinya dan mengendarai ilang emasnya. Adapun Ye Chen Feng mendapatkan kitab suci pedang berkabut dan Xia Wendi mendapatkan kitab suci cakrawala melonjak, berita itu menyebar seperti api ke seluruh sekte surga berkabut. Apa? Ye Chen Feng dan Xia Wendi memperoleh Trussein Art kelas atas dan Trussein Art bermutu tinggi dari tembok surgawi imparting dao. Setelah mendengar berita ini, kulit Sue Mingzuan menjadi gelap. Matanya yang dalam memancarkan cahaya yang menakutkan. Sue Piao Miao, aku telah meremehkan kemampuanmu. Untuk bersaing denganku untuk posisi kepala istana-istana salju, kamu benar-benar menemukan dua pembantu dari luar. Sue Mingzuan berkata dengan wajah muram, saya akui bahwa mereka berbakat, tetapi menurut Anda apakah saya akan memberi mereka waktu dan ruang untuk tumbuh? Sue Mingzuan memiliki niat membunuh yang kuat terhadap Ye Chen Feng dan Xia Wendi. Untuk menghindari kecelakaan, Sue Mingzuan ingin mencari kesempatan untuk menyingkirkan mereka berdua dan menghilangkan semua masalah di masa depan. Cheng Feng, Wen Dai, pergi dan istirahatlah. Hari ini, kamu telah memenangkan kehormatan besar untuk pavilion Bixue Immortalku. Kupikir guru pasti akan menghadiahimu dengan mahal. Setelah kembali ke pavilion abadi Bixue, Hong Xi membiarkan Ye Chen Feng dan Luo Yunyang beristirahat sementara dia melaporkan kejadian hari itu ke Sue Piao Miao. Setelah kembali ke halaman Tebing Putih, Ye Chen Feng dan Xia Wendi segera pergi ke pengasingan untuk meneliti seni suci roh sejati yang mereka peroleh dari Tebing Pemberian. Aku ingin tahu apakah mistis Wat Kodex terkait dengan misteri kuno. Meskipun Ye Chen Feng belum menemukan kebenaran di balik bola cahaya putih di tembok surgawi yang menanamkan, dia memiliki perasaan bahwa misteri kuno sekte surga berkabut mungkin terkait dengan tembok surgawi yang menanamkan. Namun, kekuatannya saat ini terlalu lemah. Bahkan jika dia tahu di mana misteri kuno itu disembunyikan, mustahil baginya untuk mendapatkannya dengan kekuatannya saat ini, kecuali naga obor terbangun untuk membantunya. Setelah merenung sejenak, Ye Chen Feng menenangkan hatinya. Dia mengendalikan otak pemakan dewa dan mulai mempelajari mantra kultifasi mistis Wat Kodex di dalam jiwa pedang emas, mencoba mengolahnya. Mistis Wat Kodex adalah saint art yang menggunakan pedang sebagai dasarnya. Itu berisi tiga keterampilan suci roh sejati ofensif yang hebat, pedang ekstrim sejati berkabut, pedang ekstrim kuno berkabut, dan pedang dao besar berkabut. Dari ketiganya, kekuatan serangan misti grit dao swat telah mencapai batas keterampilan suci roh sejati kelas atas. Dengan satu tebasan pedang, bahkan master kaisar dao biasa akan merasa sulit untuk diblokir. Selain tiga keterampilan suci roh sejati ofensif yang hebat ini, mistis Wat Kodex juga mencatat banyak wawasan tentang dao pedang, itu sangat berharga. Pada hari kedua setelah Ye Chen Feng mempelajari mistis Wat Kodex dalam diam, Yue Lan Sin datang sendirian. Kakak magang senior ketiga, kenapa kamu ada di sini? Melihat Yue Lan Sin, yang mengenakan gaun biru panjang dan memiliki temperamen yang sangat dingin, memberikan perasaan yang tidak dapat didekati, Ye Chen Feng sama-sama tersenyum dan bertanya. Saya datang hari ini karena dua alasan. Alasan pertama adalah guru yang terhormat meminta saya untuk membawa 60 ribu poin kontribusi kepada kakak Ye dan kakak Xia sebagai hadiah untuk kemarin. Alasan kedua adalah aku bertanya-tanya apakah junior magang Broter Ye bersedia untuk berbagi mistis Wat Kodex denganku. Yue Lan Sin tidak menghindari pertanyaan itu dan menatap lurus ke arah Ye Chen Feng, kamu bisa menolak. Kakak magang senior adalah dao pedang yang jenius. Tentu saja aku bersedia berbagi mistis Wat Kodex dengan kakak magang senior. Ye Chen Feng samar-samar tersenyum. Aku tidak akan memanfaatkanmu. Aku akan berbagi Blue Tide Art denganmu. Senyum langka muncul di wajah dingin Yue Lan Sin. Tidak perlu. Jika senior magang sister benar-benar berterima kasih padaku, maka bantu aku mendapatkan beberapa pedang suci berkualitas tinggi. Meskipun Blue Tide Art adalah seni tingkat tinggi, itu tidak terlalu berguna bagi Ye Chen Feng. Apa yang sangat dia butuhkan saat ini adalah sejumlah besar pedang suci berkualitas tinggi untuk meningkatkan kekuatan arrai pedang semesta. Butuh berapa? Yue Lan Sin bertanya, sedikit keterkejutan di matanya. Lebih banyak lebih baik, Ye Chen Feng sama sekali tidak sopan. Aku punya 20 pedang suci berkualitas tinggi. Apakah itu cukup? Dengan pikiran, Yue Lan Sin memanggil semua pedang suci kualitas terbaik yang dia miliki dan memberikannya kepada Ye Chen Feng. Kakak magang senior, jika aku menggunakan poin kontribusi untuk ditukar di pavilion harta karun, berapa harga pedang suci berkualitas tinggi? Ye Chen Feng bertanya. Pedang suci berkualitas tinggi tidak murah. Pedang suci berkualitas tinggi tidak kurang dari 5.000 poin kontribusi. Kata Yue Lan Sin. 5.000. Banyak sekali. Meskipun Yue Lan Sin telah membawa 60.000 poin kontribusi, ini hanya cukup untuk ditukar dengan 12 pedang suci berkualitas tinggi. Ini jauh dari 200 yang dibutuhkan Ye Chen Feng. Kakak magang senior, apa cara tercepat untuk mendapatkan poin kontribusi? Ye Chen Feng merenung sejenak dan bertanya. Terima misi sekte. Semakin sulit misinya, semakin banyak poin kontribusi yang akan Anda terima. Namun, junior magang broter Ye, meskipun bakat Anda luar biasa dan pemahaman Anda tentang makna Dao sangat dalam, kultivasi Anda masih terlalu rendah. Saya menyarankan agar Anda mempertimbangkan bagaimana berkultivasi kerana Dao Soverein dalam waktu singkat. Yue Lan Sin berkata dengan suara jernih. Jangan khawatir kakak magang senior ketiga, saya yakin bahwa saya dapat menerobos kerana Dao Soverein dalam waktu tiga tahun. Ye Chen Feng samar-samar tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Tiga tahun. Untuk menerobos dari Dao Sein bintang 4 menjadi Dao Soverein bintang 1 dalam tiga tahun sama sulitnya dengan naik ke surga. Tapi saat dia memikirkan keajaiban berulang Ye Chen Feng, Yue Lan Sin merasa bahwa mungkin dia memiliki kekuatan. Kakak magang senior, jika kamu punya waktu, mari kita mulai mempelajari Kitab Suci Pedang Berkabut. Aku baru saja mulai mengolahnya dan ada banyak area yang tidak aku mengerti. Sebaiknya aku meminta bimbingan kakak magang senior. Ye Chen Feng menurunkan postur tubuhnya dan berkata dengan lembut. Baiklah. Yue Lan Sin mengangguk. Dia juga ingin mengalami True Spirit Sein Art kualitas terbaik yang tidak muncul selama bertahun-tahun. Dia ingin melihat betapa misteriusnya itu dan seberapa kuat itu. Weng Cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dari lautan spiritual Ye Chen Feng, bersinar dengan cahaya menyilaukan saat melayang di depannya dan Yue Lan Sin. Jiwa Pedang Emas Melihat jiwa pedang emas pada jarak sedekat itu, Yue Lan Sin merasakan jiwanya bergetar. Dia sangat menyadari apa artinya mengolah jiwa pedang emas. Dia tahu bahwa pencapaiannya sendiri dalam Dao of the Sword luar biasa, tetapi dibandingkan dengan Ye Chen Feng, dia menemukan bahwa perbedaannya terlalu besar. Selain itu, Ye Chen Feng tanpa syarat telah mengungkapkan jiwa pedang emas kepadanya, memungkinkan dia untuk memahaminya. Ini akan memungkinkan dia untuk mendapatkan panen yang besar, dia sangat berterima kasih padanya. Namun, kepribadiannya terlalu dingin dan dia tidak banyak mengucapkan terima kasih. Meski begitu, dia akan selalu mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. 1568 Waktu berlalu hari demi hari. Kitab suci pedang berkabut sangat mendalam dan mendalam. Itu sangat menarik Yue Lan Sin, menyebabkan dia tinggal di halaman tebing putih tanpa ragu-ragu. Dia menghabiskan setiap hari dengan Ye Chen Feng, mempelajari kitab suci pedang berkabut. Melihat mereka berdua bersama, Xiaowendi tiba-tiba merasa tidak nyaman di hatinya. Tapi, dia terlalu malu untuk mengatakannya dengan lantang. Dia hanya bisa mengutuk Ye Chen Feng di dalam hatinya dan menemukan kesempatan untuk memberinya pelajaran. Segera, sebulan berlalu. Dengan Ye Chen Feng dan Yue Lan Sin bekerja bersama, mereka telah memahami kitab suci pedang berkabut. Pemahaman mereka tentang suat dao semakin dalam dan mereka telah memahami misty true extreme suat. Sedangkan untuk pedang ekstrim kuno berkabut, pedang grandao berkabut terlalu dalam dan persyaratan untuk kultivasi seseorang terlalu tinggi. Dengan demikian, mereka berdua saat ini tidak dapat mengolahnya. Cheng Feng, apakah kamu benar-benar hanya dao sein bintang 4? Setelah melihat persepsi dan bakat Ye Chen Feng, Yue Lan Sin yang sombong dan sombong benar-benar yakin. Dia memandang Ye Chen Feng dengan lebih kaget, seolah-olah dia tidak bisa melihat menembusnya sama sekali. Apa, apakah kakak magang ketiga curiga bahwa aku menyembunyikan kekuatanku? Ye Chen Feng samar-samar tersenyum. Dia melihat fitur wajah indah Yue Lan Sin dari dekat. Tidak, saya hanya menghela nafas. Mengapa persepsi Anda begitu tinggi ketika kultivasi Anda sangat rendah? Anda harus tahu bahwa tidak sembarang orang dapat memahami seni suci roh sejati kelas atas. Bahkan seorang kaisar dao akan merasa sulit untuk melakukannya, tetapi Anda dapat memahami misterinya. Anda benar-benar mengejutkan saya. Yue Lan Sin tidak menghindari tatapan Ye Chen Feng. Dia bertemu matanya yang dalam, seolah dia ingin melihat menembusnya. Jika bukan karena bantuan kakak magang senior ketiga, kurasa kita tidak akan bisa memahami kitab suci pedang berkabut dalam waktu sesingkat itu. Ye Chen Feng tersenyum, mengganti topik. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Tidak peduli apa, aku berhutang budi padamu. Di masa depan aku akan menemukan kesempatan untuk membalasmu. Yue Lan Sin dengan lembut menyisir rambutnya ke belakang dari dahinya dan dengan lembut berdiri. Baiklah, mungkin aku benar-benar membutuhkan bantuan kakak senior ketiga. Ye Chen Feng memandang Yue Lan Kin yang sangat cantik. Junior Apprentice Brother Ye, kamu dan Junior Apprentice Sister siap perlu berhati-hati akhir-akhir ini. Sekte Misty Heaven sama sekali tidak damai. Aku percaya bahwa ada banyak orang yang mendambakan Misty Sword Scripture dan Soaring Firmament Sages Scripture. Jika ada bahaya, beritahu saya dan saya akan membantu anda. Yue Lan Sin memperingatkan mereka dan kemudian melayang pergi. Begitu Yue Lan Sin pergi, Xia Wendy keluar. Dia berkata dengan nada yang aneh, jangan lihat lagi. Dia sudah pergi jauh. Jika kamu terus mencari, kamu akan mencuri jiwanya. Kau cemburu. Yue Chen Feng memandangi Xia Wendy yang marah dan berkata setengah bercanda. Makan kepalamu, apakah kamu pikir kamu sangat tampan? Benar-benar narsisis, Xia Wendy memutar matanya ke arah Yue Chen Feng. Yue Chen Feng tertawa, tidak lagi menggoda Xia Wendy. Dia meraih tangannya dan berkata, Haha, ayo pergi ke pavilion misi. Untuk apa kita pergi ke pavilion misi? Xia Wendy meliriknya dan menarik kembali tangannya. Untuk menerima misi dan mendapatkan poin kontribusi. Kata Yue Chen Feng. Bukankah terlalu berbahaya bagi kita untuk menerima misi saat ini? Tanya Xia Wendy. Dia sangat menyadari betapa sensasionalnya dia dan Yue Chen Feng untuk mendapatkan warisan tertinggi di Dao Teaching Cliff. Dia tahu betapa sulitnya bagi mereka untuk menerima misi tanpa izin dan meninggalkan Blue Snow Immortal Pavilion. Apa? Apakah kamu takut? Melihat Xia Wendy yang khawatir, Yue Chen Feng tersenyum. Kau tidak melakukan ini dengan sengajakan. Berpikir bahwa Yue Chen Feng jelas bukan orang yang impulsif dan melihat penampilannya yang santai, Xia Wendy tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Ayo pergi. Bahkan jika langit runtuh, aku akan menahannya untukmu. Tidak akan terjadi apa-apa. Dengan dukungan Zulong, Yue Chen Feng tidak akan takut bahkan jika seorang guru Tao mengejar mereka. Selain itu, Master Taoise jelas merupakan eksistensi terkemuka di wilayah langit. Eksistensi seperti Dewa Tao dan Leluhur Tao hanya bisa dilihat di alam Dewa Void. Setelah meninggalkan halaman tebing putih, Yue Chen Feng menggunakan token identitasnya untuk memanggil Bangao Abadi. Dia mengendarainya keluar dari pavilion abadi salju biru dan tiba di pavilion misi, yang dibangun seperti pavilion surgawi. Karena berita Yue Chen Feng dan Xia Wendy mendapatkan warisan tertinggi di Dao Imparting Cliff terlalu mengejutkan, penampilan mereka langsung dikenali oleh orang lain. Untuk sesaat, keduanya menjadi pusat perhatian mutlak. Banyak orang berdiskusi dengan suara rendah, memperhatikan mereka. Setelah melewati lapisan tipis pembatasan, mereka memasuki pavilion misi. Yue Chen Feng dan Xia Wendy melihat sejumlah besar slip batu giok tergantung di deretan Rakuno. Slip giok ditandai dengan poin kontribusi. Semakin dalam mereka masuk ke pavilion misi, semakin tinggi poin kontribusinya, dan semakin sedikit murid istana salju yang menerima misi. Ketika mereka sampai di barisan terakhir, hanya ada seorang wanita cantik bergaun hijau tua. Sosoknya montok, dan dia memancarkan pesona yang mempesona. Dia wanita yang cantik. Penguasa Dao bintang 6. Melihat wanita berbaju hijau ini, pupil mata Ye Chen Feng menyusut. Dia menemukan bahwa wanita ini sebenarnya adalah Dao Soverein bintang 6. Kekuatannya kemungkinan besar sama dengan Yue Lansin. Melihat Ye Chen Feng dan Xia Wendy berjalan mendekat, wanita berbaju hijau itu dengan dingin menyapu matanya ke arah mereka. Kemudian, dia tidak lagi memperhatikan mereka. Dia melepaskan kekuatan jiwanya ke dalam slip batu giok dan memilih misi yang cocok untuknya. 30 ribu poin kontribusi, 50 ribu poin kontribusi, 80 ribu poin kontribusi. Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwanya, menembus slip batu giok dengan puluhan ribu poin kontribusi untuk memilih misi yang cocok untuknya. Bunuh Kaisar Dao bintang 4. Bunuh Saint Beast tingkat raja. Hancurkan lembah guntur angin surgawi yang melekat pada benda langit. Melihat isi slip batu giok, Ye Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada kesulitan misi ini. Di akhir seleksi, dia mengembangkan minat dalam misi di dalam batu giok. Pergi ke hutan bunuh diri dan petik bunga bunuh diri. Setiap bunga bunuh diri dapat ditukar dengan seribu poin kontribusi. Baiklah, ini dia. Meskipun Ye Chen Feng menduga bahwa hutan bunuh diri akan sangat berbahaya dan memetik bunga bunuh diri akan sangat sulit, dia tetap memutuskan untuk menerima misi ini. Jika kamu tidak ingin mati, aku menyarankan kamu untuk tidak menerima misi ini. Saat Ye Chen Feng mengulurkan tangan untuk mengambil slip giok misi, suara sedingin es memasuki telinga Ye Chen Feng. Apa? Apakah misi ini sangat sulit? Ye Chen Feng menoleh dan menatap wanita berbaju hijau dari jauh. Jangankan kamu, bahkan Kaisar Dao bintang 1 pun tidak akan berani menerima misi ini. Wanita berbaju hijau itu berkata dengan dingin. Setelah dia selesai berbicara, dia mengambil slip giok misi dan pergi. Cheng Feng, bagaimana kalau kita mengubah misi? Xia Wendy berkata dengan suara lembut. Tidak, ini misinya. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya, mengambil slip giok misi dan berkata, ayo pergi, kita akan mendaftar dan kemudian pergi ke hutan bunuh diri. Penatua, kami akan menerima misi ini. Ye Chen Feng menyerahkan slip giok misi kepada sesepuh yang bertanggung jawab atas pendaftaran dan berkata, misi bunga bunuh diri. Ekspresi tetua berjubah abu-abu itu terkejut. Dia memandang Ye Chen Feng dan Xia Wendy dan berkata, jika Anda tidak ingin mati, ubah misi. Saya dapat dengan jelas memberitahu Anda bahwa siapapun di bawah level Kaisar Dao pasti akan mati jika mereka menerima misi ini. Kami memiliki keyakinan dalam menyelesaikan misi ini. Ye Chen Feng dengan sungguh-sungguh bersumpah. Melihat Ye Chen Feng tidak mendengarkan nasihatnya, tetua berjubah abu-abu itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah mendaftarkan mereka, dia membiarkan mereka pergi. Menurutnya, dia tidak perlu membuang nafas untuk dua orang yang akan mati. Ayo pergi, kita akan pergi ke hutan bunuh diri. Ye Chen Feng menyimpan slip giok misi di cermin semesta. Dia tidak memberitahu Sue Piao Miao. Dia memanggil Derek Abadi dari paviliun abadi Salju Giok dan mengendarainya keluar dari paviliun abadi Salju Giok, terbang menuju hutan bunuh diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Ye Chen Feng dan Xiaowendi baru saja meninggalkan sekte surga berkabut. Sue Mingzuan segera menerima berita itu dan mengungkapkan sedikit senyum sinis, saya tidak tahu apakah Anda benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh. Anda benar-benar berani meninggalkan sekte surga berkabut saat ini. Karena itu masalahnya, biarkan aku mengirimmu ke surga barat. 1569 Hutan bunuh diri terletak di barat laut wilayah Nihiliti. Sejumlah besar sein bis tinggal di hutan. Bahkan Kaisar Dao akan merasa sulit untuk bertahan hidup jika mereka memasuki hutan. Kita di sini. Menurut peta, hutan bunuh diri ada tepat di depan kita. Ye Chen Feng berdiri di atas Derek Raksasa Bermakota Merah dan memandangi hutan kuno yang tak terbatas di kejauhan. Dia mengendarai bangau Bermakota Merah dan mendarat di pinggiran hutan bunuh diri. Cheng Feng, kenapa kita tidak terbang langsung ke hutan bunuh diri? Kita bisa menghemat banyak waktu dengan cara itu. Xia Wendy bertanya dengan bingung saat melihat Ye Chen Feng memasuki hutan bunuh diri dari pinggiran. Saya khawatir jika kita terbang langsung ke hutan bunuh diri, beberapa orang tidak akan dapat menemukan kita. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan memanggil tiga bendera susunan kuno dan diagram selubung langit kuno. Dia menggunakan medan hutan yang kompleks untuk menutup area ini. Kamu berbicara tentang orang-orang dari Sunset Snow Immortal Pavilion. Xia Wendy mengangkat alisnya dan menebak siapa yang ditunggu Ye Chen Feng. Benar, Sue Mingzuan pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk menyingkirkan kita. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Tapi aku sangat penasaran. Siapa yang akan dia kirim untuk membunuh kita? Cheng Feng, apakah kamu tidak takut Sue Mingzuan akan datang untuk membunuh kita sendiri? Xia Wendy tahu betapa berharganya Saint True Spirit Art kelas tertinggi. Jika Sue Mingzuan datang secara pribadi, dengan kekuatannya sebagai Kaisar Dao Bintang 2, dia akan menjadi ancaman besar bagi mereka. Saya harap Sue Mingzuan akan datang sendiri. Meskipun kekuatan Ye Chen Feng saat ini mungkin bukan tandingan Sue Mingzuan, selama dia membangunkan Naga Obor, dia bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Baiklah, ayo tunggu di sini. Kalau tidak salah, mereka akan segera datang. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng menutup matanya dan diam-diam mengedarkan Sol Devoring Art. Dia menyerapki roh surga yang padat di hutan bunuh diri dan mengkonsolidasikan kultifasinya, bersiap untuk menerobos ke alam Kaisar Dao Bintang 1. Setelah sekitar satu batang dupa, kekuatan jiwa kuat Ye Chen Feng merasakan lebih dari sepuluh aura kuat dengan cepat mendekati mereka. Mereka di sini. Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya dan melihat kekejauhan melalui dedaunan yang rimbun. Cheng Feng, apakah Sue Ming Suan secara pribadi datang? Xia Wendy bertanya dengan agak gugup. Tidak, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, seperti yang aku harapkan. Untuk menghindari kecurigaan, Sue Ming Suan tidak meninggalkan sekte surga berkabut, tetapi dia mengirim orang yang paling dia percayai. Snow selai fawan. Xia Wendy menebak. Itu benar, itu Sue Siyi, murid nomor satu dari generasi muda Istana Salju. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Aku ingin tahu apakah kakak senior ketiga akan berterima kasih kepadaku karena telah membunuh Sue Tiyi. Bahkan saat ini, kamu masih memikirkan kakak senior ketigamu. Jika kamu sangat menyukainya, apakah kamu perlu aku menarik beberapa tali untukmu? Xia Wendy memutar matanya ke arah Ye Chen Feng. Meskipun kakak ketiga cantik, temperamennya terlalu dingin. Dia bukan tipeku. Ye Chen Feng tertawa getir dan berkata, Baiklah, kecantikanku Xia yang hebat, besiaplah untuk pertempuran. Huus. Suara menusuk telinga dari sesuatu yang menembus udara terdengar. Tiga belas ahli dari Sunset Snow Immortal Pavilion yang dipimpin oleh Sue Tiyi muncul di hutan bunuh diri, memblokir rute pelarian Ye Chen Feng dan Xia Wendy. Oh, kebetulan sekali. Bukankah ini kakak muda Ye dan kakak muda Xia? Saya tidak berharap melihat Anda di sini. Zou Yun, yang memiliki hubungan buruk dengan Ye Chen Feng, menatap Ye Chen Feng dan Xia Wendy dengan senyum sinis dan berkata sinis. Zou Yun, apakah kamu tahu mengapa kamu lebih buruk dari yang lain? Itu karena IQ mu sedikit rendah. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menyerangnya tanpa menahan diri. Sialan, kamu masih sangat keras kepala bahkan ketika kamu akan mati. Ketika kamu menangkapku nanti, aku berjanji kamu akan menyesal melawanku. Zou Yun tidak menyangka Ye Chen Feng akan mengejeknya saat ini. Dia sangat marah sehingga wajahnya menjadi hijau dan dia berkata dengan galak. Ah, aku akan mati. Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan berkata, kamu pikir kita sedang menunggu kematian di sini. Mengapa? Apakah Anda mengharapkan kami untuk datang? Sue Li sedikit mengernyit dan menatap Ye Chen Feng dengan dingin. Dia sedikit terkejut bahwa Ye Chen Feng masih sangat tenang. Apakah itu sulit ditebak? Ye Chen Feng berkata dengan acu-ta'acu, apakah Sue Ming Suan akan melepaskan kesempatan yang begitu bagus untuk menyingkirkan kita? Jadi, kamu sengaja menunggu kami datang. Alis Sue Li terjalin erat. Melihat Ye Chen Feng yang tenang, dia tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman di lubuk hatinya. Itu benar. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Sue Ming Suan sangat ingin menyingkirkan kita dan mengambil kitab suci pedang berkabut dariku. Haruskah aku memberinya hadiah besar? Sialan, kamu hanya seorang Dao Sein bintang 4. Beraninya kamu bermain trik. Seorang Dao Master bintang 3 menerima pesan Sue Guyi dan tiba-tiba meraung. Dia memegang tombak yang merupakan senjata ilahi tingkat tertinggi dan menusukkannya ke arah Ye Chen Feng seperti naga banjir hitam yang keluar dari guanya. Dengan suara gesekan udara yang tajam, itu menembus ke arah Ye Chen Feng. Retakan. Saat Dao Master bintang 3 menusuk dengan tombaknya, sepasang sarung tangan senjata suci tingkat tertinggi segera muncul di tangan Ye Chen Feng. Dia menghadapi serangan itu dan meninju ujung tombak yang tajam. Saat berikutnya, kekuatan yang berada di luar imajinasi Dao Master bintang 3 mengalir ke lengannya melalui tombak seperti bendungan yang rusak. Kekuatan mengerikan itu langsung merobek lengannya menjadi ribuan lubang dan seluruh tubuhnya mundur tak terkendali. Sebelum Sue Guyi dan yang lainnya bisa datang untuk menyelamatkannya, bayangan pedang melintas di bawah kaki Ye Chen Feng dan melepaskan kekuatan lebih dari 1 miliar pound untuk memukulnya. Bang! Master Dao bintang 3 terlempar oleh kekuatan yang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan menabrak pohon kuno di kejauhan. Pohon kuno itu patah dan tubuhnya berubah menjadi awan kabut darah. Hem! Melihat Ye Chen Feng mengalahkan Dao Master bintang 3 dengan kekuatan absolut, alis Sue Li terjalin erat. Zou Yun, yang ingin membunuh Ye Chen Feng untuk melampiaskan kebenciannya, sangat ketakutan hingga dia gemetar dan mau tidak mau mundur selangkah. Kamu Chen Feng, aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu telah mengolah tubuhmu ke tingkat yang melampaui dari binatang suci biasa. Meskipun kekuatan pertempuran Ye Chen Feng luar biasa, Sue Li, sebagai jenius nomor satu istana salju, telah mengalami banyak badai dan gelombang. Dia tidak menunjukkan jejak panik di wajahnya. Dia menatap Ye Chen Feng dengan dingin dan memanggil pedang panjang yang merupakan senjata suci roh sejati tingkat rendah. Tidak peduli seberapa kuat tubuhmu, itu tetap tidak bisa menutupi jarak antara alam kita. Tapi jika kamu bisa mati di tanganku, kamu bisa tersenyumbahkan di akhirat. Apakah Kaisar Dao Bintang 1 sangat kuat? Ye Chen Feng mencibir dan berhenti menyembunyikan kekuatannya. Energi Dao yang mengejutkan Sue Li dan yang lainnya terbangun di tubuhnya. Kekuatan energi Dao membuat Zou Yun dan yang lainnya merasa tercekik dan sesak nafas. Master Dao Bintang 6 Merasakan bahwa kekuatan Ye Chen Feng telah mencapai tingkat Master Dao Bintang 6, murid-murid Sue Li menyusut menjadi lubang jarum yang paling berbahaya dan kegelisahan di hatinya semakin kuat. Tuan Dao Bintang 4 Kemudian, mereka merasa bahwa kekuatan Xia Wendi juga telah mencapai tingkat Master Dao Bintang 4 dan senjata suci roh sejati tingkat rendah melayang di atas kepalanya. Siapa kalian? Mengapa kamu menyelinap ke sekte Ethereal Heaven? Sue Li tidak menyangka Ye Chen Feng begitu tertutup dan bertanya dengan wajah muram. Orang mati tidak perlu tahu terlalu banyak. Dengan itu, Ye Chen Feng mengendalikan tiga bendera formasi kuno dan diagram yang menyelubungi langit untuk membatasi seluruh ruang dan memblokir rute pelarian Sue Li dan yang lainnya. Kemudian, dia memanggil pedang gerhana suci dan melancarkan serangan ganas ke arah Sue Ciyi. 1570 Huff, Master Dao Bintang 6 ingin membunuhku. Kamu pasti sedang bermimpi. Sue Ciyi mendengus dingin saat dia menyerang ke depan dengan pedangnya. Dia bentrok dengan Ye Chen Feng. Weng! Ketika kedua ujung pedang bertabrakan satu sama lain, Ye Chen Feng membakar darah primordialnya, langsung meningkatkan kekuatannya sebanyak tiga kali. Lebih dari tiga miliar jin kekuatan menyembur keluar dari Sekret Eclipse Swat, menghancurkan serangan Sue Mui dan membengkokkan True Saint Swat pangkat rendahnya, memaksanya untuk mundur selangkah. Apa, kakak senior Tiyi terpaksa mundur? Di mata Zhou Yun dan yang lainnya, Sue Tiyi adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Bahkan di seluruh sekte surga berkabut, tidak banyak yang bisa mengalahkannya. Mereka tidak percaya bahwa Ye Chen Feng benar-benar memaksanya untuk mundur selangkah. Orang terkuat di istana salju hanya biasa-biasa saja. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan memanggil Saint Tracer Swat Wings dengan kualitas tertinggi. Dengan pedangki yang mengejutkan, dia terus melancarkan serangan ganas ke arah Sue Ciyi, menekan serangannya. Kakak senior Tiyi bisa menangani bajingan kecil itu. Ayo tangkap Xia Wendai dulu. Zhou Yun menatap Xia Wendai yang cantik dan berkata dengan jahat. Oke. Meskipun Xia Wendai adalah Master Dao Bintang 4, Sue Mingzuan juga mengirim Master Dao Bintang 6. Dengan dia yang bertanggung jawab, mereka bisa mengendalikan situasi. Setan Ba, keluar. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil Demon Ba yang tersegel di peti mati perunggu kuno. Dia menempatkan Demon Ba di depan Zhou Yun dan yang lainnya, menghalangi mereka. Kemudian, raungan ganas terdengar dari peti mati perunggu kuno. Demon Ba, yang dikelilingi oleh Demon Ki yang kental, membuka tutup peti mati yang tebal dan meraung pada Zhou Yun dan yang lainnya, darah, aku ingin minum darah. Ba, bagaimana dia menaklukkan Ba? Meskipun Zhou Yun dan yang lainnya belum pernah melihat Ba sebelumnya, mereka telah membacanya di buku-buku kuno. Ba adalah raja zombie. Kekuatannya sangat menakutkan. Kekuatan Ba terkuat bisa melampaui batas Demon Emperor dan mencapai level Demon Master. Itu sendirian bisa mengalahkan banyak kekuatan di alam King Yun. Demon Ba, bunuh mereka untukku. Ye Chen Feng memberi Mo Ba perintah untuk membunuh. Mengaum, serahkan padaku. Mo Ba mengeluarkan raungan yang tidak terdengar seperti suara manusia. Memegang pedang bermotif naga yang beratnya beberapa juta jin, dia menebas ke arah Zhou Yun dan yang lainnya dengan energi iblis yang tak ada habisnya. Dan saat ini, Xia Wendy juga memanggil Jubah Santoro sejati tingkat rendahnya. Hiden Spirit Robe muncul di sekelilingnya, dan dengan Clear Feather Spirit Saber di tangan, dia menyerang bersama dengan Demon Ba. Tidak, jangan bunuh aku. Zhou Yun adalah yang terlemah dari semuanya. Hanya dalam satu serangan, dia terluka oleh ki iblis yang menyembur dari tubuh Mo Ba. Dia jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah saat dia memohon belas kasihan dengan wajah pucat. Sampah. Xia Wendy mengungkapkan ekspresi tanpa ampun. Dia menggunakan Saber Roh Bulu Murni, artefak Santoro sejati tingkat rendah. Dia menjalin wasiat Dao yang menakutkan dan menebas Zhou Yun, membelahnya menjadi dua dan membunuhnya di tempat. Setelah membunuh Zhou Yun, Xia Wendy mengikuti di belakang Mo Ba. Dia menyalurkan seni rahasia Azure dan terus mengirimkan segel Azure yang kuat, membombardir para ahli pavilion abadi salju matahari terbenam. Mereka terus menyperburuk luka mereka dan menekan mereka. Ceritan terus-menerus terdengar di telinga mereka, tetapi Sueli menutup telinga mereka. Dia menyimpulkan Dao pedang yang dia kembangkan secara ekstrim, menggunakan kecepatan untuk melawan kecepatan. Dia seperti dua bayangan angin saat dia bertarung sengit dengan Ye Chen Feng. Segel Cakrawala. Ketika Sueli menggunakan serangan absolutnya untuk mengusir pedang gerhana suci, empat diagram Dao yang mendalam muncul di tubuh Ye Chen Feng. Tangannya dengan cepat membentuk segel, membentuk segel tangan raksasa yang sepertinya memelihara Cakrawala. Itu menyatu dengan kekuatan ruang di sekitarnya dan tercetak di pedang panjang Sueli. Ledakan. Segel Cakrawala hancur, dan kekuatan mengerikan secara paksa menghancurkan serangan Sueli. Transformasi Tiga Api Suci. Setelah mengalami kekuatan Sueli, Ye Chen Feng tidak lagi menahan diri. Dia menyalakan tiga api suci dan menyatu dengan kekuatan Orp Penekan Surga dan Orp Darah Suci. Dia secara paksa meningkatkan kekuatannya ke puncak Kaisar Dao Bintang I dan terus bertarung sengit dengan Sueli. Teknik Api Darah Suci. Merasakan peningkatan kekuatan Ye Chen Feng yang tiba-tiba, Sueli tidak lagi menahan diri. Dia mengeksekusi teknik Api Darah Suci dan menstimulasi kekuatan garis keturunan di tubuhnya, meningkatkan kekuatannya hingga batas tertinggi. Pedang Pertama Api Darah. Sueli meraung. Kekuatan garis keturunan dan dao yang kuat akan menyatu bersama, membentuk pedang darah di kehampaan. Itu terjalin dengan lautan darah dan mewarnai ruang menjadi merah. Itu menebas ke arah Ye Chen Feng. Ye Chen Feng jelas tentang konsekuensi membunuh Sueli. Dia tidak mengeksekusi Kitab Suci Pedang Berkabut. Sebaliknya, dia menggunakan berbagai warisan dari berbagai ras. Dengan begitu, tidak ada gunanya bahkan jika Suemingsuan datang sendiri. Tinju Gulat Naga Roh Sejati. Ye Chen Feng menyimpan pedang suci gerhana dan meningkatkan kekuatan fisiknya hingga batasnya. Dia menggabungkan kekuatan dari empat diagram dao kelas mistik dan terus-menerus meledakan lampu tinju yang bisa membunuh naga sejati. Dia dengan paksa menghancurkan pedang darah di lautan darah. N, Secret Art yang mengerikan. Siapa dia? Kenapa fondasinya begitu dalam? Setelah menyaksikan teror dari True Spirit Dragon Wrestling Fist, kegelisahan di hati Sueli semakin kuat. Dia memiliki perasaan bahwa tinju Gulat Naga Roh Sejati Ye Chen Feng telah mencapai tingkat keterampilan suci roh sejati bermutu tinggi. Pedang Tiga Api Darah Sueli menyimpulkan wasiat dao yang dia kembangkan hingga batasnya dan mengeksekusi gerakan pedang terkuat yang dia pegang. Tiga lampu pedang yang tumpang tindih melonjak ke depan seperti gelombang darah yang bergulir. Mereka berubah menjadi mulut melahap yang menakutkan yang menelan Ye Chen Feng utuh. Kekuatan yang meletus dari blood flame triple sword milik Sueli sangat mengerikan. Namun, Ye Chen Feng tidak mengelak. Dia meraum dan tubuhnya yang kuat terus berkembang. Dia berubah menjadi tubuh roh aslinya dan terus-menerus meledakan tinju Gulat Naga Roh Sejati, membombardir mulut melahap yang dibentuk oleh pedang tiga api darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan yang mengguncang bumi terdengar tanpa henti. Dua keterampilan Santo Roh Sejati yang hebat bentrok dengan sengit di udara, memicu gelombang angin tak terbatas yang menyapu ke segala arah, menyebabkan seluruh ruang bergetar. Roh Pedang Emas, Tebas Ketika Ye Chen Feng mengeksekusi tinju Gulat Naga Roh Sejati dan bentrok dengan pedang tiga api darah, cahaya pedang emas terbang keluar dari lautan jiwa Ye Chen Feng. Dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, itu menebas ke arah Sueli, yang ekspresinya sedikit berubah. Roh Pedang Emas, itu benar-benar Roh Pedang Emas. Kembali ke Pritching Cliff, Sueli memiliki perasaan samar bahwa Ye Chen Feng mungkin telah mengembangkan Roh Pedang Emas. Namun, dia tahu kesulitan memadatkan Roh Pedang Emas. Ditambah dengan ranah kultivasi Ye Chen Feng, dia menyangkal tebakannya sendiri. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia tidak salah. Ye Chen Feng benar-benar memadatkan Roh Pedang Emas. Arrai Pedang Pembunuh Darah Pada saat kritis, Sueli memanggil 108 Pedang Suci Kelas Tertinggi dan dengan cepat membentuk arrai pedang pembunuh darah yang kuat di depannya untuk memblokir serangan Roh Pedang Emas. Melihat 108 Pedang Suci Kelas Tertinggi yang membentuk susunan pedang, mata Ye Chen Feng tiba-tiba menyala. Dia saat ini kekurangan Pedang Suci Kelas Tertinggi dan Sueli telah mengirimkannya kepadanya. Baiklah, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Aku akan mengirimmu ke neraka. Dengan itu, Ye Chen Feng memanggil harta Suci Roh Sejati Tingkat Menengah, Busur Suci Luan Hijau. Dia dengan paksa menariknya terbuka dan mengendalikan kekuatan Dao Emas di tubuhnya untuk melonjak ke Busur Suci. Dia memadatkannya menjadi panah Suci Luan Hijau yang kuat dan menembakkannya ke arah Sueli. Bang! Di bawah serangan panah Suci Luan Hijau, susunan pedang pembunuh darah yang dipecahkan oleh roh pedang emas ditembus. Di bawah tatapan ngeri Sueli, panah itu melesat ke arah dadanya. Antara hidup dan mati, Sueli terus-menerus mengungkapkan kartu truf penyelamat hidupnya untuk memblokir serangan panah Suci Luan Hijau. Namun, Ye Chen Feng membakar darah primordialnya dan memiliki kekuatan Dao yang tak ada habisnya. Dia terus menarik Busur Suci Luan Hijau untuk menyerang Sueli. Di bawah serangan terus-menerus dari Green Luan Secret Eros, kartu truf penyelamat yang dipanggil Sueli terus-menerus hancur. Pada akhirnya, Sueli tidak berdaya untuk melawan dan ditembus oleh panah Suci Luan Hijau. Dia berubah menjadi awan darah dan meledak sampai mati.